Aibda Sofyan gugur dalam peristiwa membunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat. Diketahui Aibda Sofyan meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak. Lantaran gugur dalam bertugas, almarhum diberi kenaikan pangkat menjadi Aibtu Anumerta. Kenaikan pangkat tersebut dituangkan dalam STK Polri yang diterbitkan pada 7 Desember 2022. Karo Penemas Divisi Umas Polri, Brikjen Paul Ahmad Ramadan mengaku sangat berduka atas gugurnya Aibtu Anumerta Sofyan. Ia pun mengajak masyarakat untuk mendoakan almarhum agar mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan. Sementara itu, Kasat Bin Mas Polrestabes Bandung AKBP Sutori menyebut Aibtu Anumerta Sofyan sebagai seorang pahlawan. Pasalnya, ia berusaha melindungi anggota polisi lainnya saat bom meledak. Selain itu, Aibtu Anumerta Sofyan juga sempat bersih tegang dengan pelaku bom. Bahkan, ia mendapat ancaman dari pelaku yang membawa senjata tajam. Setelah bom meledak, Sofyan langsung dilarikan ke ICU Rumah Sakit Immanuel Bandung. Namun, ketika mendapat perawatan, nyawanya tidak tertolong. Junesa Aibtu Anumerta Sofyan kini telah dimakamkan di wilayah Sukohaji, Kota Bandung. Kemenur Jawa Barat, Ridwan Kamil, kemudian menyambangi rumah duka. Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil bertemu dengan istri Aibtu Sofyan dan tiga anaknya. Selain menyampaikan bela Sungkawa, Gubernur juga memberi santunan kepada anak almarhum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!